Selamat pagi menjelang siang ya buat Pak Risa dan Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang berada di Indonesia Timur, ini sudah saatnya makan siang ya mungkin, sudah hampir pukul 12, sudah waktunya juga untuk mungkin jam sholat mungkin ya. Tetapi bagi teman-teman yang berada di Indonesia Barat ataupun Indonesia Tengah, ya masih sedikit pagi. Jadi bagi kami yang sudah ada di Indonesia Timur, sudah sedikit menurun kondisinya karena sudah jamnya makan siang. Tapi karena acara RJ ini menarik, saya pikir teman-teman di Indonesia Timur pasti sambil menyimak materi hari ini dan juga sambil makan siang tentunya. Jadi makan siang tidak menghambat teman-teman di wilayah Indonesia Timur untuk meninggalkan monitor komputernya ataupun laptopnya ya. Begitu ya Pak Risa ya. Iya betul. Silahkan Bu untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak-Ibu semuanya dan salam berbagi giatkan publikasi lah salam RJI buat Bapak-Ibu semuanya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas beserta seluruh jajarannya, Pak Ketua Umum RJI, Mas Andri, Mas Arbain, Sekretaris RJI, beserta para pengurus daerah dari Sabang sampai Merauke. Kami di Indonesia Timur merasa bangga ya bahwa kami diberikan kesempatan untuk berbagi di dalam program Seribu Jurnal di... Ya kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya bagi kami. Dan ini diawali dari Indonesia Timur. Biasanya Indonesia Timur itu di mana-mana selalu paling belakang dikasih kesempatannya. Tetapi oleh RJI kami dikasih kesempatan yang paling pertama dan itulah kami merasa luar biasa di kesempatan hari ini. Ya Bapak-Ibu, perkenalan singkat saja dari saya. Saya Francina Latumahina. Saya dosen di Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Patimur Ambon. Saya adalah Ketua Daerah RJI Maluku. Sudah ada sekitar hampir satu tahun setengah meningkat di dua tahun. Sebelumnya saya adalah Bendahara di RJI Maluku. Kami sudah empat tahun berdiri ya untuk di daerah kami di Maluku. Saya juga di kampus menjadi Ketua Pusat Studi Publikasi di Universitas Patimur Ambon. Kemudian saya juga sedang mengelola jurnal baru di Fakultas. Saya editor in chiefnya untuk jurnal kami, jurnal internasional di Fakultas Pertanian. Dan jadi editor pada beberapa jurnal nasional. Dan reviewer pada beberapa jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Pengalaman saya juga sebetulnya tidak terlalu banyak dalam perusahaan mengelola jurnal. Karena biasanya itu saya lebih banyak itu terkait dengan akreditasi ya. Dari semua materi pengelolaan jurnal saya lebih banyak konsen ke akreditasi. Nah untuk itu kemarin saya dihubungi oleh Pak Arbain untuk berbagi tentang Google Scholar. Saya mencoba untuk berbagi apa yang saya tahu untuk Google Scholar ini. Kalaupun nanti ketika kita berdiskusi ada hal-hal yang sekiranya saya tidak tahu. Mungkin ya diantara Bapak Ibu narasumber yang lain mungkin bisa membantu untuk pencerahan dari teman-teman yang mengajukan pertanyaan lewat grup chat. Ya mungkin itu pengantar saya Pak Resa. Saya sharekan materi saya ya Bapak Ibu. Nanti materi ini juga akan kami share pada link Senodo. Nanti akan disampaikan di grup chat ya Bapak Ibu ya. Untuk materi dari kami semua yang menyampaikan materi di hari ini. Mohon maaf ini Bapak Ibu di Ambon ini sekarang cuacanya sangat panas sekali. Sehingga saya sedikit berkipas-kipas ketika harus menyampaikan materi. Ya apakah materi saya sudah kelihatan Pak Resa? Sudah Bu, dengan jelas Bu. Ya oke oke baik sebentar ya. Ya Bapak Ibu saya diberikan kesempatan dan... Bisa di fullscreen Bu. Kenapa Pak? Bisa di fullscreen barangkan PowerPoint. Oh ya oke 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 sebentar Pak sebentar. Baik. Sebentar ini sedang membaca ini. Oke sudah? Baik sudah Bu. Ya oke terima kasih Pak Resa. Ya Bapak Ibu saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang profil Google Scholar. Untuk pengelola jurnal ya. Untuk jurnal terutama. Tetapi saya merasa bahwa dari semua peserta yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Ada juga yang bukan pengelola jurnal. Ada yang hanya sebagai autor, sebagai penulis. Yang mana penulis itu juga wajib hukumnya punya akun Google Scholar. Jadi saya menyampaikan materi ini. Jadi sekaligus buat teman-teman yang bukan pengelola jurnal. Dan sekaligus juga bagi teman-teman yang sebagai pengelola jurnal. Yang harus punya akun Google Scholar. Mungkin seperti itu ya Pak Resa ya. Mohon maaf buat Pak Arbaim sedikit menambah ilmu bagi teman-teman penulis. Karena saya pikir ada juga teman-teman yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Bukanlah pengelola jurnal. Mereka adalah penulis yang juga biasa bekerja dengan Google Scholar ataupun yang belum. Jadi Bapak Ibu kita ketahui bahwa Google Scholar itu dia sangat penting ya bagi para penulis dan bagi para pengelola jurnal. Karena itu sangat membantu kita untuk mencari artikel-artikel ilmiah yang sangat populer. Baik itu artikel ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal di Indonesia. Ataupun jurnal-jurnal ataupun juga sumber-sumber informasi secara tertulis. Sebaik di Indonesia ataupun di luar dari jurnal, dari prosiding, dari buku ataupun bentuk-bentuk publikasi lainnya. Sehingga menjadi wajib hukumnya bagi semua orang. Kita terutama yang bekerja sebagai dosen ataupun sebagai peneliti untuk memahami yang namanya Google Scholar ini. Jadi Google Scholar ini dia mulai populer, mulai diluncurkan itu pada tahun 2004. Dan bagi kita di Indonesia itu biasa dipakai istilah dengan Google Cendikia. Tapi kadang-kadang juga lebih banyak, lebih dikenal juga dengan Google Scholar. Itu adalah layanan yang disediakan sekitar tahun 2004. Jadi di dalam Google Scholar ini akan sangat memudahkan kita, baik sebagai peneliti ataupun sebagai pengolah jurnal untuk mencari materi-materi ataupun mencari hasil-hasil penelitian yang terkait dengan publikasi. Dan itu bisa kita jadikan sebagai bahan rujukan bagi kita untuk mensitasinya, mengutipnya untuk artikel kita sendiri ataupun untuk mensitasi artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal kita sendiri. Jadi dia punya dua manfaat untuk keberadaan kita sebagai penulis dan keberadaan kita sebagai pengolah jurnal. Sehingga wajib hukumnya Google Cendikia atau Google Scholar ini dipahami oleh masing-masing kita sesuai dengan peran kita. Di Google Cendikia atau Google Scholar ini ada beberapa fitur-fitur penting yang harus kita ketahui. Jadi yang pertama itu adalah akun atau profil penulis ataupun profil jurnal. Jadi di situ akan menampilkan semua hasil karya dari para penulis ataupun hasil karya dari para pengolah jurnal dalam hal ini adalah artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal itu. Ataupun hasil karya penulis itu baik itu dalam bentuk artikel jurnal ataupun dalam bentuk prosiding ataupun dalam bentuk buku yang sudah juga terindex ke Google Scholar. Jadi semua sempat terjangnya seorang peneliti, sempat terjangnya seorang dosen, sempat terjangnya para pengolah jurnal itu akan terlihat salah satunya pada Google Scholar atau Google Cendikia ini. Jadi semua hasil-hasil dokumen lengkap kita untuk hasil-hasil penelitian itu semuanya ada di Google Scholar. Dan dengan menggunakan Google Scholar ini sangat membantu kita juga untuk menambah referensi kita, selanjutnya kita menggunakan mendele itu bisa membantu untuk dijadikan sebagai sumber pustaka ketika kita mau menulis. Jadi kemudian juga membantu kita ada kaitannya dengan hak indeks kita. Kalau kita seorang dosen, biasanya hak indeks itu dia akan sangat mempengaruhi ketika kita akan mengajukan proposal penelitian. Misalnya untuk si milita kemas, hak indeks itu dia menjadi salah satu persyaratan sekarang. Misalnya hak indeks di atas tiga itu saja yang bisa menjadi ketua peneliti. Kalau hak indeksnya di bawah tiga, dia belum bisa menjadi ketua peneliti. Itu bagi ilmu sosial. Tapi kalau misalnya hak indeksnya empat, itu dia bisa menjadi ketua peneliti. Nah salah satunya fitur-fitur Google Scholar yang harus Bapak-Ibu ketahui ya. Nah Google Scholar ini dia sebetulnya adalah merupakan identitas diri dari seorang dosen ataupun seorang peneliti ataupun juga identitas dari pengelola jurnal. Jadi semua hasil karya dari peneliti, hasil karya dosen, hasil pekerjaan dari para pengelola jurnal, semuanya bisa kita lihat di Google Scholar atau Google Cendikia ini. Kadang-kadang kita menemukan beberapa dosen, beberapa pengelola jurnal yang belum memiliki Google Cendikia atau Google Scholar. Sangat disayangkan ya, kalaupun sampai pagi hari ini ada di antara teman-teman yang mengikuti kegiatan ini, belum punya Google Scholar, untuk para peneliti ataupun dosen ataupun pengelola jurnal. Ya mungkin kalau memang baru punya jurnal baru, ya mungkin itu hal yang lumrah. Tapi kalau jurnalnya sudah sampai pada terbitan pertama, lalu belum punya Google Scholar, itu sangat disayangkan. Oleh karena itu, kami berharap bahwa ketika materi ini disampaikan, terkhusus bagi para pengelola jurnal yang belum sempat punya Google Scholar, mungkin bisa segera mengindeks artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnalnya. Karena itu juga akan mempengaruhi ketertarikan para penulis untuk mengirimkan artikel ke jurnal-jurnal yang kalau belum terindeks ke Google Scholar. Karena biasanya teman-teman peneliti, teman-teman penulis itu akan lihat di website masing-masing jurnal, apakah jurnal ini dia sudah terindeks ke Google Scholar atau belum, karena ini adalah Google indeks yang paling umum digunakan. Dan juga dia salah satu kriteria-kriteria penilaian ketika pengusulan angka kredit juga diperhitungkan soal Google Scholar ini. Jadi kalau pengelola jurnal yang belum mengindekskan artikel-artikelnya ke Google Scholar, ya jangan berharap banyak juga kalau ada penulis yang tertarik untuk mengirimkan artikelnya. Jadi segeralah untuk mendaftarkan jurnalnya untuk bisa terindeks di Google Scholar. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedurnya untuk pendaftaran Google Scholar. Dengan menggunakan Google Scholar ini, dia secara tidak langsung juga akan memudahkan kita untuk mencari literatur. Ini untuk teman-teman penulis. Dan juga menjadi sumber pustaka yang berasal dari tesis, karena kadang-kadang ada juga universitas besar yang tesis-tesisnya yang direpositori, kemudian mereka mengindeksnya ke Google Scholar juga. Ada juga prosiding dari kegiatan-kegiatan seminar nasional, seminar internasional, ataupun buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit anggota IKAPI. Mereka juga sudah mengindekskan buku-buku yang mereka terbitkan ke Google Scholar ini. Jadi memang akan sangat membantu bagi penulis artikel, dan juga akan menguntungkan pihak pengelola jurnal ketika mereka sudah punya indeks Google Scholar. Saya rasa ini untuk sekedar teorinya saja terkait dengan Google Scholar ini. Jadi teman-teman bisa membacanya saja. Tapi pada prinsipnya bahwa Google Scholar ini adalah sesuatu yang wajib hukumnya untuk dimiliki oleh semua penulis dan juga semua pengelola jurnal. Ini saya ambil contoh dulu ya, saya mencoba menunjukkan kalau bagi teman-teman penulis yang belum punya akun Google Scholar atau Google Chemik ya, teman-teman bisa masuk. Ini harus pakai akunnya adalah Gmail ya, kita tidak bisa menggunakan Yahoo. Jadi harus menggunakan Gmail, jadi masuk ke Google saja, kemudian diketik alamat website ini. Ini tinggal diklik saja, lalu kemudian membuat akunnya, menggunakan Gmail. Nah ini sebagai contoh nanti kalau akun kita sudah jadi, nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi nanti dia akan secara otomatis mengambil semua artikel-artikel kita yang sudah terindeks dari berbagai jurnal yang jurnal itu sendiri sudah terindeks ke Google Scholar. Jadi dia akan masuk secara otomatis ke Google-nya, akun Google Scholar-nya kita. Ini ambil contoh, ini punya saya. Jadi misalnya, nanti ini dia sudah masuk ya, tetapi ada kadang-kadang juga artikel kita yang belum masuk ke Google Scholar-nya kita. Nah caranya, kita bisa memasukkannya secara manual. Nah di sini ya Bapak-Ibu, bisa menambahkan saja, di sini tanda tambah ini bisa menambahkan saja secara manual. Ini kita akan mengetik judul artikel kita, kemudian nama kita, kemudian nama jurnalnya, volume-nya, semuanya itu dimasukkan. Nanti dia akan masuk secara otomatis. Ini untuk teman-teman yang berperan, berprofesi sebagai peneliti, ataupun sebagai dosen yang wajib hukumnya punya akun Google Scholar. Nah sementara, bagi teman-teman para pengelola jurnal, mengapa Google Scholar ini dia wajib bagi teman-teman para pengelola jurnal? Karena di dalam dirjen dikti nomor 19 tahun 2018, itu dia disebutkan bahwa salah satu instrumen penilaian akreditasi, itu adalah bahwa jurnal-jurnal itu dia sudah terindeks. Dengan dampak ilmiahnya, kalau sangat tinggi, sampai yang tidak terdampak. Ini maksudnya adalah bahwa ketika kita punya akun Google Scholar, itu berarti kan banyak penulis, mereka akan mencitasi artikel-artikel yang terdapat di jurnal kita. Akan mencitasi artikel-artikel yang terdapat di jurnal kita. Semakin tinggi artikel yang diterbitkan oleh jurnal kita itu disitasi, berarti poinnya akan lima. Tetapi kalau tidak tersitasi sama sekali, maka dia poinnya nol. Nah, untuk mencitasi itu, alat yang dipakai untuk mencitasi itu adalah dengan Google Scholar ini. Sehingga wajib hukumnya setiap pengelola jurnal untuk mengindeks semua artikelnya ke Google Scholar. Karena itu wajib hukumnya. Jadi, setiap pengelola jurnal itu wajib bikin akun Google dulu, itu harus pakai Gmail, harus pakai Gmail. Kemudian harus dibikin dulu, di-create akunnya, akun Gmail dari jurnal itu. Kalau misalnya belum punya, ya berarti ini. Masuk ke Google, kemudian di-sign in, more option, kita isi dulu data-data kita seperti ini. Buka registrasi ya, ini akun Googlenya. Jadi, kita buka ini ya, Google Scholar, HTTP, Scholar, Google Co.ID. Nanti tampilannya akan seperti ini. Terus kita pilih create akun. Create akun, lalu munculnya kayak gini, kita isi aja nama depan. Ini kalau untuk pribadi. Setelah ini ada yang untuk pengelola jurnalnya. Juga sama seperti ini, masuknya ke browser ini. Ya, jadi setelah membuat akun ke HTTP Scholar Google Co.ID, nanti akan tampilannya seperti ini. Lalu kita klik di profil saya. Ini untuk para pengelola jurnal ya. Yang pasti pakai Gmail, bukan Yahoo. Kita masuk di profil saya. Ini kalau registrasi ya, ini sudah. Nanti akan masuk ke tadi, ke profil saya itu. Nah, setelah dia masuk ke profil saya, Bapak Ibu silakan mengisi ini. Isi nama jurnalnya. Jadi, harus sesuai dengan di ISSN yang diterbitkan dari LIPI itu ya. Tidak boleh berbeda. Harus sama persis dengan yang ketika didaftarkan ke LIPI. Nama jurnalnya, kemudian afiliasi. Afiliasi nama lembaga penerbit dari jurnal. Apakah itu fakultas, atau ke universitas, ataupun ada organisasi-organisasi profesi, itu semuanya diisi di sini. Kemudian email untuk verifikasi, ini kita pakai yang email afiliasi itu. Jadi, email yang lembaga penerbit itu. Jadi, biasanya kan pakai kampus, misalnya, ataupun yang pakai organisasi-organisasi profesi, nah, kita isinya di sini. Kemudian bidang minat, atau scope dari jurnal itu, disiplin ilmu dari jurnal itu apa, nah, kita isinya di sini. Kemudian link dari jurnal, kita isinya di sini. Kemudian kita tinggal klik berikutnya. Ini sangat gampang saya, Bapak-Ibu, ya, untuk Google Cendiki atau Google Scholar untuk mengulai jurnal ini. Itu kita klik berikutnya. Nah, dia akan mengarah ke sini. Ini saya coba ambil salah satu contoh saja. Kita pakai contoh, jurnal ilmu administrasi. Di sini kita ketik nama jurnal kita di sini. Kita ketik nama jurnal kita di sini. Kalau misalnya artikel-artikel kita, lalu nanti setelah kita ketik nama jurnal kita di sini, maka semua artikel-artikel dari jurnal kita itu dia akan muncul. Nah, lalu kita tinggal memilih mana artikel yang milik kita. Jangan sampai kita salah memilih, ya, karena kadang-kadang kan nama jurnal itu ada yang mirip, tetapi tidak sama persis. Jadi, kita harus benar-benar memastikan bahwa artikel-artikel yang muncul itu adalah artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal kita. Lalu tinggal kita klik saja mana yang punya kita, berapa banyak semuanya di klik, kemudian kita klik tanda panah untuk selanjutnya. Ya, di sini ya, jadi kita bisa pakai keyword ini, nama jurnalnya, ataupun pakai EISSN-nya. Kita masukkan di sini. Kalau agak ragu dengan nama jurnal sendiri, takut salah, ya mungkin EISSN saja ya, karena itu pasti tidak akan salah. Karena kalau nama jurnal, kadang-kadang kalau kita ketik kekurangan satu huruf, atau salah, tidak tepat sesuai dengan pengajuan awal di LIPI, maka itu dia bisa salah juga. Nah, setelah itu kita tinggal centang mana artikel-artikel kita, kemudian kita klik selanjutnya di sini. Nah, setelah itu, setelah artikel sudah kita klik, selanjutnya kita masuk ke pengaturan, ke setelan ini. Di sini kita klik semuanya, ya, ada beberapa centang, ya, ini kita tetap saja pilih ini, kemudian ini kita centang supaya profil Google Scholar-nya jurnal kita itu bisa dilihat orang. Lalu, kemudian kita klik selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita akan ada dalam tampilan seperti ini. Kita harus memverifikasi email kita, yang tadi kita pakai untuk buat akun itu, lewat email-nya institusi, ataupun email-nya afiliasi yang kita pakai. Itu harus kita verifikasi dulu, ya. Kita verifikasi di sini. Ini di verifikasi, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan foto dari jurnal itu juga, bisa ditambahkan. Ya, di sini, ya. Kita bisa tambahkan foto, misalnya kita mau pakai cover dari jurnal, bisa kita tambahkan di sini. Nanti akan dia munculnya seperti ini. Lalu, kalau kita mau agar jurnal kita ini diikuti oleh setiap orang, oleh setiap pembaca, kita klik saja ikuti, sehingga artikel-artikel kita ini selalu terpantau ketika dia sudah masuk ke Google Scholar. Nah, lalu nanti akan ada, ketika kita klik yang ikuti ini, kemudian akan muncul seperti ini, kita centang saja. Kita centang, sehingga kita bisa mengetahui bahwa artikel kita selalu terupdate. Dan kita mengisikan alamat email dari jurnal kita di sini, sehingga ketika Google Scholar sudah mengindeks artikel kita dari jurnal yang kita kelola, maka dia akan terlapor, akan dilaporkan ke jurnal kita. Nah, itu kita klik selesai. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana cara yang paling mudah untuk mengetahui bahwa artikel dari jurnal yang kita kelola itu sudah terindeks di Google Scholar atau tidak. Kita masuk ke website-nya Google Scholar, kita browsernya, kita buka, lalu kita bisa masukkan nomor ISSN dari jurnal kita di sini. Nanti dia akan muncul seperti ini. Maka semua artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal kita akan muncul di halaman Google Scholar kita. Ya, jadi di sini kita harus berhati-hati juga ya, jangan sampai ada artikel yang dari orang lain yang ikut masuk ke jurnalnya kita. Itu kita harus menghapusnya. Kita tidak boleh mencentangnya. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita memasukkan artikel kita ke Google Scholar. itu kita buka link ini. Link ini, Bapak-Ibu copy ya. Kita pakai Google Inclusion ya. Alamat browser ini, Bapak-Ibu masukkan ke Google. Nah, ketika ini dimasukkan ke Google, akan muncul seperti ini. Lalu ada pilihan Open Journal System, OJS. Nah, itu tinggal diklik saja. Nah, setelah itu diklik yang OJS tadi, maka akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Bapak-Ibu harus mengklik ini semuanya. Semua kontak ini diklik. Lalu Bapak-Ibu nanti akan memilih berapa jumlah artikel dari terbitan Bapak-Ibu. Lalu homepage dari alamat jurnalnya dimasukkan di sini. Kemudian kontak name bisa pakai editor in chief-nya atau salah satu para pengelola jurnalnya bisa dimasukkan nama kontaknya di sini. Kemudian kontak email dari jurnal juga masukkan ke sini. Kemudian kita submit. Nah, ketika kita submit, akan muncul seperti ini. Tampilannya seperti ini. Lalu kita klik yang tadi di bawah mouse di-submit itu. Nah, langkah kedua. Kita bisa mengaktifkan Google Webmaster. Jadi kita ketik alamat ini. Browser ini kita ketik, kita masukkan ke Google. Nah, akan tampilannya nanti akan muncul seperti ini. Kita mengaktifkan Google Webmaster. Lalu ini kita klik share, Yes, Console. Ini di-klik. Nanti akan seperti ini tampilannya. Ketika tampilan seperti ini, Bapak-Ibu mengklik di tambahkan properti. Ketika mengklik tambahkan properti akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini kita isikan link jurnal kita. Ini diisikan di sini, sebelah kanan. Kemudian kita klik terus. Nah, ketika kita klik terus, dia akan ada dalam tampilan seperti ini. Ini kita jangan langsung memverifikasi ya. Kita jangan langsung memverifikasi. Tapi kita scroll saja ke bawah. Nanti akan muncul tampilan ini. Kita copy yang ini. Ini kita copy ya. tag HTML ini di kita copy. Lalu, bagi pengelola jurnal OJS 2 ataupun OJS 3, kita masukkan kode yang kita copy itu ke jurnalnya kita. Untuk OJS 2 dan OJS 3 berbeda ya tampilannya. Kalau untuk yang OJS 2, kita copy yang kode yang HTML tadi ke bagian ini. Jadi, kita masuk dulu sebagai kita login dulu ya. Jurnal Manager, kita pilih setup. Lalu, kita lihat di poin 1.8 search engine index. Nah, di bagian ini kita copy yang HTML tadi, kita masukin di sini. Nah, kemudian bagi yang OJS 3, kita masuk, kemudian kita pilih ke setting. Di bagian setting ini. Kemudian di di description ini kita masukin nama jurnal kita. Di sini. Lalu, kemudian kita copykan HTML tadi ke bagian ini. Di customnya di sini. Di copy-nya di sini. Nah, setelah itu baru kita balik lagi. Nah, kita balik lagi ke halaman sebelumnya yang tadi yang saya bilang kita harus verifikasi, tetap jangan dulu verifikasi. Lalu, baru kita verifikasi. Ini kita klik verifikasinya. Nah, setelah selesai kita verifikasi, nah, kita menunggu saja sampai dia akan terindeks dengan sendirinya ke Google Scholar. Kalau dia belum juga, maka akan harus diulang lagi prosedurnya. Mungkin saja pada saat kita berproses, ada sedikit gangguan jaringan ataupun ada masalah apa, Lalu, belum terindeks juga. Ya, paling lambatlah kita menunggu sampai satu minggu. Kalau enggak, ya kita diulang lagi proses itu. Ya, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan Pak Resang. Lebih kurangnya mungkin bisa kita diskusikan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.